Jajaran Satuan Research Narkoba Pores Lebak Menangkap pria bersenjata yang membawa sabu seberat 765 gram berinisial HS 43 tahun di kampung Cibuntu, tengah kelurahan Cicadas, kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat HS merupakan jaringan pengedar sabu hasil pengembangan dari tertangkapnya RG Sementara, HS diciduk di sebuah rumah makan di Jalan Raya Bayah, Cilograng, kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak pada minggu 4 April 2021 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat Dalam penangkapan, HS, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 bungkus besar narkotik Jenis sabu seberat 765 gram, 1 punjuk senjata air softgun, 1 timbangan, 2 unit HP dan tas gendong Sebelumnya, polisi menangkap RG dan berhasil mengamankan sabu seberat 387 gram 1 buah mesin pres plastik, 1 pak plastik klip kecil, 2 buah timbangan digital dan 2 unit HP Kapolres Rebak menjelaskan pengungkapan kasus narkoba jenis sabu berhasil diungkap setelah dilakukan penyelidikan panjang Dalam pengungkapan itu, polisi melakukan proses undercover by atau bertindak sebagai pembeli dalam jual beli narkoba Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti dengan jumlah sabu seberat 387 gram Identitas tersangka RG 51 tahun warga perumahan Bumi Citra Cilangkap, Sukamanah, Kecamatan Rangkas Bitu Kemudian anggota Satres Narkoba Melakukan pengembangan ke Kabupaten Bogor yang dipimpin oleh Kapolres Lebak AKBP Ademulyana Ada pun pasal yang diterapkan terhadap kedua tersangka yakni pasal 114 ayat 2 Atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!